Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris Channel. Pertama, saya akan mencapai minta maaf kepada para subscriber saya, terutama para pengusaha kopi center. Selama ini Pak Akung tidak pernah mengupload video tentang tutorial perbaikan mesin fotokopi. Kali ini, saya akan sedikit membahas keunggulan atau kelebihan mesin fotokopi merek Yosera dengan tipe M2540. Pertama, saya akan membahas mengenai toner. Toner ataupun tinta. Nah, jadi pemakaian tinta mesin yang portable ini, mesin yang kecil ini, itu jauh lebih sedikit dibanding merek Canon ya. Karena koskopi-koskopi, menurut pengetahuan saya, selama bertahun-tahun memegang mesin M2540 ini, itu koskopinya 30% per lembar ya. Kemudian, yang kedua, dia sudah menggunakan otomatis, sudah digital ya, sudah canggih, sudah digital, tidak mesti manual. Jadi, kalau ada orang mau fotokopi timbal balik, otomatis hasilnya bolak-balik. Dia sama dengan mesin-mesin digital yang tipe-tipe besar, baik merek Canon, maupun merek-merek lain. Dia sudah digital. Karena dia sudah digital, otomatis dia bisa memakai namanya ADF. Kalau dokumen buku, ataupun apa saja dokumennya, selama masih lembaran, tidak mesti kita menyekin lewat kaca. Kita langsung bisa masukkan lewat ADF. Kita masukkan lewat ADF. Itu sudah otomatis jalan. Sudah otomatis jalan. Dan itu kalau masternya bolak-balik, otomatis hasilnya juga bisa bolak-balik. Kemudian yang keempat, ukuran kertas yang dipakai oleh mesin tipe kecil ini, itu memang maksimalnya F4. Folio atau legal. Maksimal yang bisa dipakai mesin Yosera tipe portable ini. Yang kelima ya. Kelebihan yang kelima, kelebihan tipe mesin Yosera M250 ini, itu sudah bisa konek lewat HP, lewat laptop, maupun komputer. Itu semuanya bisa. Teman-teman tinggal sisa melihat di, saya rasa banyak di internet maupun di Youtube. Cara menyettingnya, cara menyettingnya atau menginstallnya, supaya bisa memakai komputer. Pengalaman saya, saya sedikit cerita tentang pengalaman saya. Waktu saya di Sulawesi Selatan saat itu, kita bisa konekkan mesin. Satu unit mesin tipe mesin Yosera M2540 ini, bisa konek sampai mencapai 10 maupun lebih, itu bisa konek ke satu mesin. Itu konek print, printnya tetap hitam putih, tapi scannya itu sudah berwarna. Jadi ngapain kita lagi pakai scanner? Kalau mau mindahkan dokumen-dokumen ke dalam bentuk file, itu ngapain lagi pakai yang manual-manual? Sekarang sudah menerang. Emang apa sih? Gak boleh? Sudah jangin bro. Fasilitas sudah ada. Tinggal hanya bagaimana kita harus mengupdate, mengupdate perkembangan teknologi. Jangan panggung. Sering-sering saja mengupdate. Di Google ataupun di YouTube, semua terjawab tentang keluhan-keluhan. Sekali lagi saya perjelas, kelebihannya itu bisa konek komputer, bisa konek handphone, bisa konek laptop. Keunggulan yang ke-6, kalau seumpama terjadi kerusakan, terjadi trouble, sepanjang troublenya itu ada menyangkut persoalan sepertinya, itu mudah didapat guys. Mudah didapat. Mudah dibeli. Apalagi zaman sekarang, zaman online. Kalau saya mengutip salah satu bahasa dari bahasa bajonya itu, kata orang tua-tua itu online. Bukan online, tapi online mereka. Bisa online, entah lewat Tokopedia, maupun lewat toko-toko lain. Kelebihannya yang ke-7. Kelebihannya yang ke-7, harga spare party itu terjangkau. Harga mesinnya pun terjangkau. Apalagi bagi yang pemula, bagi yang mau ingin memulai atau punya rencana, ingin membuka coffee center, lebih baik yang portable ini. Satu, harganya pun terjangkau. Teman-teman bisa melihat, cek harga, lewat internet, Tuan Guru Mbah Google, maupun di Youtube, semuanya tersedia. Itu. Itu kelebihannya yang ke-7. Sekarang kelebihan yang ke-8. Yosera kecil ini, tipe yang kecil ini, teman-teman. Itu tegangannya rendah. Tegangannya sangat minim, dibanding dengan tipe-tipe Canon yang besar ini. Yang besar ini ya. Dia, setahu saya, kalau tipe Yosera portable M250 ini, itu tegangan listrik yang dibutuhkan, itu kurang lebih 450 Watt. 450 Watt. Dibanding yang mesin-mesin besar itu, tipe-tipe yang Canon yang besar itu, kurang lebih 900 Watt. Jadi, artinya apa? Saya rasa, inilah mesin yang paling, paling aman lah, dipakai di pelosok-pelosok, karena persoalan, tegangan listrik, kurang stabil. Bisa juga kita menggunakan, namanya genset. Itu bisa. Itu saja pembahasan saya. Itu menurut pengalaman saya, selama berapa tahun, bertahun-tahun bergelut di, tipe mesin Yosera. bagi yang baru berkeinginan, berminat, yang punya niat untuk, buka usaha, kopi center. Itu lebih baik memakai, mesin, Yosera yang portable ini. Kalau kendalanya, kendalanya di modal. Punya modal besar, yang gak masalah. Beli yang gede, yang besar itu, yang, tipe 6 ribu, itu bagus sekali. Dan tergantung, situasi, atau tempat usahanya di mana. Kalau tempat usahanya itu di kota, artinya, yang tegangan listriknya itu normal, tidak ada masalah. Lebih baik memakai, tipe yang besar itu. Kalau modal teman-teman itu, gede juga. Saya rasa, ini bisa dipertimbangkan, oleh teman-teman, yang, baru, yang berminat, untuk memulai kopi center, yang mau buka usaha, dimanapun saja, ya, bisa. Atau mau, tanya-tanya, soal, harga, bisa juga, komentar di, kolom komentar, di bawah. Karena, terserang, saya juga melayani penjualan, penjualan mesin fotokopi. Lagi, itu masih di Indonesia, kita siap melayani, sampai barang di, di tempat kita jamin, barang juga mulus, sesuai permintaan konsumen. Bukan, bukan cuma kita melayani, mesin tipe yang kecil, ya, kita juga melayani, tipe mesin 6.000, 6.570, seperti itu, teman-teman. Kalau dia beli, dengan kondisi, baru, ya, kita datangkan yang baru, ya, buka dos, tersegel guys, ya, masih tersegel. Dan kita itu, garansikan mesin, selama satu tahun, ya, tapi, garansinya, bukan, garansi spare partnya, enggak lah. Kita cuma garansikan itu, service ya, kita layani, servisnya, kita garansikan selama satu tahun. Bisa juga diperpanjang, bisa juga diperpanjang. Jadi, nggak perlu diragukan, karena kita juga banyak link, banyak channel, di tempat-tempat yang lain, mengenai teknisi, Anda, teman-teman, yang berminat, atau bagi yang berminat, itu, tidak perlu lagi, eh, khawatir, nggak perlu lagi, ragu, saya siap melayani, service, di mana saja, selama itu, servisnya, servis mesin, bro, oke, servis mesin, itu saja ya, saran saya kepada, para pemula, dan terima kasih kepada, teman-teman, terutama, para subscriber, yang selama ini, masih menonton, konten, atau video, di Rayuris Channel, dan saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab, semua komentar, komentar, teman-teman, karena lagi-lagi, persoalan, kesibukannya, oke, dan mudah-mudahan, saya doakan, semua teman-teman, para subscriber, yang sudah setia, sampai saat ini, kepada konten di Rayuris Channel, saya doakan, mudah-mudahan, kalian semua, baik-baik saja, dan jangan lupa, jaga kesehatan, karena, sampai saat ini, kita belum tahu, sampai kapan, pandemi COVID-19 ini, akan berakhir, tapi mudah-mudahan, secepatnya, akan berakhir, supaya kita bisa, beraktifitas, normal kembali, sampai jumpa, di video-video selanjutnya,